Biarkan Hukum Merdeka Dalam menanggapi polemik KPK vs Polri, Metro TV terus menyedutkan KPK dengan menerapkan standar ganda. Argumen-argumen yang dipakai pun tidak konsisten. Hal ini terlihat dalam 12 editorialnya sejak 14 Januari sampai 3 Februari 2015. Sikap ini sudah dimulai sejak penetapan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Meski sudah didetapkan sebagai tersangka, Editorial Metro TV justru mendesak Presiden Jokowi untuk segera melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kendati ada yang menyebut bahwa melantik Budi Gunawan yang menyandang status tersangka sebagai Kapolri mengandung risiko tergerusnya popularitas. Presiden tak harus menjadikan itu sebagai pertimbangan utama. Desakan ini berubah menjadi peringatan ketika Presiden Jokowi memutuskan untuk menunda pelantikan Budi Gunawan. Presiden semestinya tidak sedang buying time, mengulur waktu, sekedar memberi waktu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk selekasnya menjadikan Budi Gunawan sebagai terdakwa, sehingga dia punya alasan untuk tidak melantik Budi Gunawan. Bila maksud itu yang ada di balik penundaan tersebut, lebih baik tadi malam Presiden langsung membatalkan saja pelantikan Budi Gunawan. Metro TV pun membela Budi Gunawan dengan meminta publik untuk menghormati asas Praduga tak bersalah. Bahwa Budi Gunawan disangka bersalah, memang iya. Tetapi ia belum tentu bersalah. Sampai ponis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakannya bersalah. Namun demikian, asas Praduga tak bersalah tidak diterapkan oleh Metro TV ketika politisi PDIP Hasto Kristianto menuding Abraham Samad telah melanggar kode etik KPK. Metro TV menyudutkan Samad dengan asumsi-asumsi yang dilandaskan pada pernyataan Hasto. Sulit untuk mengatakan Hasto asal tuduh, sembarang tuding, atau sengaja memutar balikan fakta. Jika Hasto benar, apa yang telah dilakukan Abraham jelas tak bisa dipandang enteng. Jika benar bahwa Abraham berpolitik saat masih menjabat Ketua KPK, itu merupakan pelanggaran luar biasa atas etika dan kepantasan. Kasus tersebut adalah satu dari serangkaian serangan terhadap KPK. Tidak cukup menyerang personal, Metro TV juga mendiskreditkan KPK secara institusi dengan menunjukkan lambatnya kinerja KPK. Metro TV mengungkit kasus-kasus KPK yang macet tak kunjung diselesaikan. Dalam kasus dugaan korupsi dana haji misalnya, KPK telah menetapkan Suliantarma Ali, Menteri Agama saat itu, sebagai tersangka pada 22 Mei 2014. Namun, hingga 8 bulan kemudian, kasus itu masih dipenuhi kabut. Kondisi itu pula yang menimpa mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajudin. Kasus yang menimpa mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, malah mencetak rekor. KPK menetapkan Anas atas sangkaan gratifikasi mobil Harrier dari proyek Hambalang sejak Februari 2013. Namun, hingga 10 bulan kemudian, Anas tidak juga ditahan. Sembari mendiskreditkan KPK, Metro TV juga mengulas satuan tugas khusus yang dibentuk oleh Jaksa Agung M. Prastio untuk menangani tindak pidana korupsi. Satuan tugas khusus ini bisa dibaca sebagai lembaga alternatif pemberantasan korupsi selain KPK. Memang kehebatan memerangi korupsi, untuk sementara, masih disematkan pada KPK. Publik masih lebih percaya dan mengandalkan KPK untuk membongkar kejahatan yang menggerogoti keuangan negara. Namun, inilah momentum kejaksaan untuk menyamai atau bahkan melampaui kinerja KPK dalam penanganan kasus korupsi. Bukan hanya KPK, aktivis anti korupsi juga didiskreditkan melalui pembingkaian narasi dan gambar yang dipilih. Kebebasan berpendapat meniscahakan topangan pemikiran dan pengetahuan yang kuat, sekaligus memberikan penghormatan yang tinggi atas keadaban. Tanpa itu, bangsa ini akan jatuh dalam kondisi defisit pemikiran dan surplus provokasi. Perseteruan antara KPK versus Polri memuncak ketika Bambang Wijoyanto ditangkap baris krim Abbas Polri pada tanggal 23 Januari 2015. Tak lama kemudian, Presiden Joko Widodo membuat pidato singkat menanggapi kisru ini. Gayung bersambut, opini redaksi editorial Metro TV melunak sehari setelahnya. Alih-alih memojokan KPK, editorial 24 Januari ini justru mewacanakan rekonsiliasi antara KPK dan Polri. Selain itu, pesan Presiden agar baik Polri maupun KPK tetap menjaga profesionalisme dan kekompakan merupakan pesan yang sangat niscaya. Dua institusi tersebut, ditambah kejaksaan agung, merupakan pilar utama penegakan hukum di negeri ini. Karena itu, terlalu mahal harganya bila institusi penegak hukum berbenturan atau dibenturkan. Tidak elok rasanya bila ada pihak-pihak yang terus menggosok-gosok dengan mengembangkan sikap saling menyerang dan saling mendelegitimasi lembaga lainnya. Posisi ini tentu berlawanan dengan sikap Metro TV yang sebelumnya justru menggosok-gosok dan mendelegitimasi KPK. Pada editorial 26 Januari, Metro TV tidak lagi melecehkan KPK. KPK kemudian dilihat sebagai lembaga hukum yang esensial dalam tantanan kenegaraan. Komisi Pemberantasan Korupsi ialah salah satu pilar utama penegakan hukum di negara ini. Bila pilar ini runtuh, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bakal rapuh dan berangsur-angsur lumpuh. Pandangan ini kontras dengan editorial yang meremehkan posisi KPK. Bagaimanapun, KPK ialah lembaga air hoc yang suatu saat akan dibubarkan. Terima kasih telah menonton!